Segera download Quran Terabur Tafsir dalam genggaman Anda Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Kita bisa berkumpul bersama Dalam rangka saling menasihati Dan pada kesempatan kali ini Kita akan mengatakan satu topik Yang judulnya adalah Ketapuan Allah adalah yang terbaik Dan pembahasan ini Diangkat dari sebuah hadith Yang menunjukkan akan hal itu Yaitu Al-khair fi makhtarahullah Yang terbaik adalah Apa yang Allah pilih Berdasarkan hadith Nabi SAW A'jaban li'amril mu'min Innal amrahu kullahu khair Walaysa dhalika idalil mu'min Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min Sungguhnya perkaranya seluruhnya adalah baik Walaysa dhalika idalil mu'min Dan ini tidak berlaku Kecuali kepada orang yang beriman Kalau dia mengalami perkara-perkara yang menyenangkan dia Hal-hal yang mengembirakannya Maka dia bersyukur Dan itu terbaik baginya Dan jika dia ditimpa dengan kemuloratan Sabar Dia bersabar Maka itu adalah yang terbaik baginya Hadith ini Menjelaskan bahwasannya Al-khair khiratullah Yang terbaik adalah pilihan Allah SWT Namun ini hanya berlaku bagi orang yang beriman Karena Nabi SAW mengatakan A'jaban li'amril mu'min Inna amrahu kullahu khair Walaysa dhalika idalil mu'min Kata Nabi SAW Sungguh menakjubkan perkara seorang mu'min Seluruh perkaranya baik Namun ini tidak berlaku Kecuali ini hanya bagi seorang yang Beriman Ini adalah landasan Yang harus kita yakini Bahwasannya kitapan Allah adalah yang terbaik Dalam salah satu doa istifta Nabi SAW mengatakan Dan keburukan tidak kembali kepadamu Secara murni Yaitu pasti apa yang kau tetapkan Yang mungkin nampak bagi kita adalah keburukan Ternyata pasti itu baik Segala kitapan Allah adalah yang Yang terbaik Dan siapa yang Meyakini akan hal ini Dia akan ridho dengan keputusan Allah SWT Makanya Orang yang ridho dengan keputusan Allah Dia akan merasakan manisnya iman Nabi SAW mengatakan Akan merasakan manisnya iman Siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya Dia ridho Allah sebagai Tuhannya Dan dia ridho Islam sebagai agamanya Dan dia ridho Muhammad sebagai Nabinya Di antara bentuk ridho kepada Allah sebagai Tuhannya Yaitu Dia Pasrah Dan dia Menerima Segala keputusan Allah SWT Maka dia akan merasakan manisnya Manisnya iman Pembahasan ini sangat penting Bagi kita semua Bagi saya Sang pembicara Mupun bagi antum Al-Mustami'un Para pendengar dan Al-Mustami'at Para Akhawat Karena kita sadar bahwasannya Dalam kehidupan ini Banyak hal yang tidak sesuai dengan Prediksi kita Tidak sesuai dengan Harapan kita Banyak ya Tidak semua yang kita inginkan Berjalan dengan mulus Tidak semua yang kita cita-citakan Kita gapai Banyak hal tidak sesuai dengan Cita-cita kita Banyak hal tidak sesuai dengan Harapan kita Banyak hal justru berbalik Dengan apa yang kita Harapkan Namun sebagai seorang mu'min Kita harus yakin bahwasannya Apa yang Allah tetapkan Baik kita itu yang terbaik Dengan syarat kita Seorang yang beriman Ya kalau tidak beriman Lain ceritanya Betapa banyak Allah SWT Menetapkan ketetapan yang buruk Bagi orang-orang yang kafir Allah menghabisi orang-orang kafir Banyak Allah membinasakan orang-orang yang Apa namanya Yang membangkang kepada Allah SWT Allah siksa Allah Hukum mereka dengan Su'ul khatimah Dengan kesulahan yang buruk Tentu Dia tidak ingin demikian Maka Aturannya Ketetapan menjadi yang terbaik Bagi kita Jika kita beriman Kepada Allah SWT Kita hamba yang lemah Kita tidak tahu Tentang apa yang terbaik Bagi kita Kenapa? Karena kita tidak tahu Hal yang goib Kita pandangan kita terbatas Dan kita tidak mengetahui Kondisi kita secara makro Kita tahu yang di depan kita Menurut Prediksi kita Menurut Sisi pandangan kita saja Padahal kita ini hidup Dalam banyak sisi Dalam banyak pandangan Dalam banyak Keterkaitan Yang mengatakan itu semua Hanyalah Allah SWT Karena semua dalam Di bawah ciptaan Allah SWT Yang tahu tentang Apa yang goib Bagi kita Tidak kita ketahui Jangankan kita Nabi SAW pun tidak tahu Dalam surat Al-A'raf Kata Allah SWT Katakan Lawai Muhammad Aku ini tidak Bisa Menguasa Berkuasa Untuk mendatangkan Kemanfaatan bagi diriku Atau menolak Kementeratan dari diriku Kecuali dengan Kehendak Allah SWT Kalau saya tahu ilmu ghaib Tentu aku akan Berbanyak Melakukan kebajikan Dan aku tidak akan Ditimpa dengan Kementeratan Aku hanyalah Memberi kabar gembira Dan beri peringatan Bagi orang yang beriman Nabi saja mengatakan Tentu aku akan Berbanyak melakukan Kebajikan Tapi Nabi tidak tahu Ilmu ghaib Nabi tidak tahu Nabi menyangka Ini yang terbaik baginya Ternyata tidak 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 tepat Nabi menyangka Ini buruk baginya Ternyata tidak Tidak tepat Allah yang lebih tahu Contoh sederhana Contoh sederhana Nabi ditegur oleh Allah beberapa kali Karena Nabi menyangka Itu yang terbaik baginya Seperti Ketika Nabi SAW Sedang berdakwah Kepada Pembesar-pembesar Quraish Lantas datang Ibn Umi Maktum Yang buta Radiyallahu ta'ala'an Hukumnya Nabi Bermuka masam Dan berpaling Dari Ibn Umi Maktum Kenapa Menurut persangkaan Nabi Prediksi Nabi Apa yang dia lakukan Sedang fokus kepada Pembesar-pembesar Quraish Yang masih kafir Untuk didakwahi Ini lebih afdal Karena jika Pembesar-pembesar ini Masuk Islam Maka bawahannya Akan mudah masuk Islam Sementara Ibn Umi Maktum Sudah Islam Sehingga ditunda Tidak jadi masalah Ini menurut Prediksi Nabi SAW Maka Nabi pun Melakukan apa yang Menurut dia terbaik Nabi pun Berpaling dari Ibn Umi Maktum Tersebut Dan dia fokus Untuk mendakwahi Orang-orang Gembong-gombong Mushrikin tersebut Tapi ternyata Salah Kata Allah SWT Aba sawat awalla Anja'ahu al-a'ma Wama yudhrika La'allahu ya'zakka Au yadzakkar Fatanfa'ahu zikra Amma manistagna Fa'anta lahu tasadda Wama alaika Alla yadzakka Wa amma manja'aka Yasawah Wa yakshif Anta anhu talaha Maka Allah Tugur Nabi Kata Allah Dia Rasulullah SAW Bermuka masam Dan berpaling Ketika datang kepadanya Seorang yang buta Sementara Orang yang merasa sombong Engkau sibuk Untuk mendakwahi Sementara orang yang datang Dalam kondisi semangat Dan dalam kondisi buta Malah engkau berpaling darinya Lihat Ini contoh sederhana Nabi punya Prediksi ternyata Tidak tepat Tidak Tidak tepat Itu kalau Nabi pun Tidak tahu Apa yang terbaik Bagi dirinya Dari segala sisi Dalam segala hal Maka apalagi kita Apalagi Kita Karena kita Disyariatkan Untuk salat istikhara Yang dalam salat istikhara tersebut Kita mengakui Ketidaktahuan kita Tentang apa yang terbaik Bagi diri kita Apa itu istikhara Allahumma inni Astaghiruka Bi ilmik Wa astaghiruka Bi kudratik Was'aluka Min fadlikal azim Fa innaka Ta'lam Wa la a'lam Wa taqdir Wa la aqdir Innaka Anta alamul ghiu Ya Allah Aku minta pilihanmu Astaghiruka Aku minta pilihan Bukan aku yang milih Allah Bi ilmik Dengan ilmumu Yang maha mengetahui segalanya Maha mengetahui yang goib Maha mengetahui yang terbaik untukku Yang aku tidak lebih tahu Daripada Engkau lebih tahu Daripada diriku sendiri Seorang hamba Tidak tahu Apa yang masuk bagi dirinya Allah lebih tahu Kenapa? Karena Cakupan kita sedikit Ilmu kita pendek Pandangan kita pendek Sisi yang bisa kita lihat Cuma sedikit Padahal keterkaitan dengan kita Banyak Allah yang lebih tahu Logika sederhana Seperti Kita punya anak Anak kita Menurut dia Maslahat dia tuh Makan ini Main ini Maslah dia tidak Itu karena memang Ilmu dia cuma sambil itu Menurut dia Paling maslahat bagi seorang anak Adalah main melulu Paling maslahat bagi seorang anak Adalah makan permen melulu Tapi ibunya menegur Jangan Makan ini aja Sampai dia nangis Kadang dia ini Dicubit oleh ibunya Kenapa ibunya lebih tahu Tentang maslahat Sang anak Daripada sang anak sendiri Meskipun sang anak Tidak terima Meskipun pedih hatinya Sampai dia menangis Ketika dilarang ini Dilarang anu Kemudian diberikan Sesuatu yang dia tidak sukai Disuruh makan apa yang dia tidak sukai Dipaksa makan yang tidak dia sukai Ya Dia menangis Kerana dia tidak tahu itu maslahat bagi dirinya Yang tahu ibunya Maka ibunya yang memaksakan Ini logika sederhana Dan Allah penumpaman yang lebih tinggi Dan Terbatas Maka serahkanlah Pemilihan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Allah yang Maha mengetahui Kentera bagi kita Itulah dua istikhar Allahumma inni astakhiru kabi ilmik Ya Allah aku mohon pilihanmu Untuk urusanku Dengan bertawasul dengan ilmumu Wa astakhiru kabi kudrak Aku mohon pertolonganmu dengan kekuasaanmu Karena aku tidak mampu Kekuatanku terbatas Untuk mengetahui mana yang terbaik Untuk melaksanakan apa yang terbaik Terbatas Subhanallah manusia lemahnya Ilmunya terbatas Kemampunya terbatas Wa as'aluka min fadlikal azim Tapi aku mohon kepada Engkau karuniamu yang besar Kalimu luas ya Allah Fa'innaka ta'lam Fa'innaka taqdir wa la aqdir Karena engkau yang berkuasa Aku tidak berkuasa Wa ta'lam wa la a'lam Engkau yang tahu Aku tidak tahu Wa anta'allamul guyub Dan engkau mengatai perkara-perkara yang do'id Allahumma inkunta ta'lam Anna hadhal amr Ya Allah jika kau tahu Perkara ini Khairan di fidini Disebutkan perkaranya Nikah kek beli barang kek jual barang kek Pindah tempat tinggal kek Dalam segala urusan yang kita perlu Pilihan Allah Maka kita sholat Kemudian baca dua istighara tersebut Ya Allah kalau kau tahu ini baik bagiku Untuk agamaku Untuk duniaku Dan kesudahanku Cepat atau lambat Maka mudahkan aku Tapi kalau kau tahu ini buruk Maka jauhkanlah indariku Jauhkanlah diriku darinya Dan takdirkan yang terbaik bagiku Jadi Betapa pun kita menerka-nerka Apa yang terbaik bagi kita Tetap Allah yang lebih tahu Makanya Allah bikin kaedah dalam Al-Quran Kaedah dalam Al-Quran Kata Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi Kau membenci sesuatu Namun itu baik bagiku Bisa jadi kau menyukai sesuatu Ternyata buruk bagiku Allah yang tahu Kalian tidak mengetahui Ini kaedah Kesimpulan Kita harus ingat-ingat hal ini Ingat kita ini anak kecil Bagikannya anak kecil Dan ibu kita yang lebih tahu Tentang kebaikan kita Kita hamba Tuhan pencipta kita Yang menciptakan On the deal kita ini Yang tahu jiwa kita Yang mengetahui fisik kita Yang mengetahui diri kita Yang mengetahui masa depan kita Lebih tahu tentang Apa yang terbaik bagi kita Terbaik bagi kita Makanya Makanya kita serahkan kepada Allah Allah ingatkan tadi Bisa jadi Kau menciptakan sesuatu Ternyata baik bagimu Bisa jadi Kau mencintai sesuatu Ternyata buruk bagimu Allah yang tahu Dan kalian tidak mengetahui Allah sebutkan sebabnya Kenapa bisa jadi yang baik Ternyata buruk Bisa jadi yang buruk Ternyata baik Kenapa Sebabnya Kalian tidak mengetahui Predisi kalian sering salah Persangka kalian sering salah Perhitungan kalian sering Sering salah Jadi Inilah Yang membuat Agar mengakar dalam diri kita Dan kita akan hidup dengan tenteram Kita akan merasakan manisnya iman Kalau kita ridho dengan keputusan Allah Karena kita tahu itu Yang terbaik Tuhan kita Dia lah alamul guyuk Yang tahu tentang hal-hal yang doa Tuhan kita Yang mengatur segalanya Apakah Tuhan Yang mengurusi seluruh jiwa Dengan apa yang dia lakukan Jadi kita ini diurusi oleh Allah Secara detail Masing-masing kita Jangan kita Menyangka bahwasannya Allah tidak mengurusi kita Secara person demi person Allah menguruskan kita Secara detail Person demi person Setiap urusan kita Beda kalau kita bicara tentang Pemuasa di dunia Tarolah Kita bicara tentang Misalnya Direktur suatu perusahaan Jadi dia ngatur secara global doang Dia tidak bisa ngatur Anak buahnya secara detail Karena kemampuan dia terbatas Ilmu dia terbatas Jangkauan dia terbatas Apalagi kalau anak buahnya Ternyata ratusan Sampai ribuan Dia tidak mampu Dia butuh Pembantu-pembantunya Untuk mengurusi secara Memberi informasi kepada dia Apalagi kalau kita bicara tentang Menteri Kita bicara tentang kepala negara Lebih sulit lagi Allah tidak seperti itu Allah mengurusi kita Detail satu demi satu Makanya betapa sering Kita berdoa kepada Allah Allah kabulkan Di saat kita menghadapi Suatu perkara yang seakan-akan Mustahil Tiba-tiba Allah kabulkan Kenapa? Karena Allah mengurusi kita Detail satu demi satu Sebagaimana Allah mengurusi saya Allah mengurusi antuk Person per person Jangan menyangka ya Allahnya tahu secara global Enggak Sebagaimana perkataan orang-orang Falasifah Bahwa mereka mengatakan Ilmu Allah itu secara Ilmu kuli Bukan tafsiri Ilmu yang global Bukan ilmu yang terperinci Ta'ala Allah Amma yakuluna Uluan kabir Maasut Dari Ucapan mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Allah maha berilmu Kemudian Allah maha mengurusi kita Ya Allah Yang semua Semua makhluk Bergantung kepada Allah subhanahu Wa ta'ala Kemudian ingat Allah al-hakim Allah maha bijak Di antara nama Allah Yang harus kita Perlu dalam Dalam Meyakini segala Keputusan Allah yang terbaik Adalah al-hakim Allah itu maha Maha bijak Artinya tidak ada yang Allah Tetapkan kecuali Pasti Adil Pasti pada tempatnya Pasti pada posinya Pasti pada porsinya Karena al-hikmah itu Dan saya sampaikan bahwa Al-hakim Sifat Allah Hikmah ini adalah Sifat dhatiyah Sifat dhatiyah Sifat yang tidak pernah Lepas dari Allah Semua perbuatan Allah Semua ketetapan Allah Semua keputusan Allah Semua hukum Allah Semuanya hikmah Tidak pernah satu detik pun Allah keluar dari Sifat bijak Tidak ada Tidak mungkin Karena sifatul hikmah Adalah sifatun dhatiyah Sifat dhatiyah itu Sifat yang tidak Latan fak'anillah Tidak pernah lepas dari Allah Allah senantiasa Memiliki sifat tersebut Sehingga yakinlah Tidak pernah Allah Salah dalam memutuskan Tidak pernah Allah Keliru dalam Memilih untuk Hambanya Allah pasti memilikan Yang tepat Yang terbaik Al-khair Fi makhtarahullah Yang terbaik adalah Apa yang Allah pilih Al-khair khiratullah Yang terbaik adalah Pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala Namun tadi syaratnya Syaratnya harus beriman Agar kita mendapatkan Tadi Kalau kita tidak beriman Tidak termasuk dalam Aturan ini Aturan ini Al-khair fima Ikhtarahullah Terbaiklah pilihan Allah Bagi orang yang beriman Dalam satu asar Dengan sanat yang kawi Disebut oleh Zahabi Disebut oleh Darimi Dari Ibn Masqut Radiyallahu Ibn Masqut berkata Innal abda Layahummu Bil amri Minat tijarah Wal imarah Hatta Iza tayasarlahu Nazarallahu Ilaymi Faqis Abisamawad Fayaqulul Lil malaika Isrufuhu Anhu Fainnahu In yasartahu Yasartuhu Lahu Adkhaltuhu Nar Ibn Masqut Pernah berkata Sembunya seorang hamba Ingin melakukan Suatu perkara Baik perdagangan Maupun kejabatan Dia pengen Berdagang Dan dia pengen Jadi jabatan Dapat jabatan Sampai tatkala Sudah dihadapan dia Menurut dia Ini sudah yang terbaik Nazarallahu Ilaymi Faqis Abisamawad Subhanallah Allah dari atas langit Yang tujuh melihatnya Karena Allah mengawasi Setiap gerak-geri hambanya Allah yang kata Allah mengatai Pengkhianatan Lirikan mata Dan Allah mengatai Apa yang tersembunyi Dalam dada-dada manusia Jangankan kita manusia Bahkan Tumbuhan Allah pun tahu Kata Allah Tidak ada Satu daun pun Yang jatuh Kecuali Allah Tahu tentang daun tersebut Betapa banyak Hewan melata Hewan paling kecil Di dasar laut Hewan paling kecil Dalam bumi Dia tidak pandai Untuk mengatur rizkinya Jadi kita ini Diawasi oleh Allah Dan gerak-geri kita Dikertai oleh Allah Ibn Masud berkata Radiyallahu ta'ala'an Sogunya seorang hamba Ingin masuk Dalam perdagangan Dan ingin Menjadi pejabat Hatta Hatta Dia sudah mudah Tinggal dia masuk Kemudian dia akan Beraksi menjadi Pedagang atau pejabat Allah melihat dia Dari atas langit Yang tujuh Fayaqul mala'ika Allah berkata Kepada para malaikat Isrufu'anni Jauhkan perdagangan Tersebut darinya Jauhkan jabatan Tersebut darinya Kalau saya mudahkan dia Untuk mendapatkan jabatan Atau mendapatkan Mendapatkan jabatan Mendapatkan perdagangan Aku akan masukin Dalam neraka Tidak layak bagi dia Untuk menjadi pejabat Tidak layak bagi dia Untuk menjadi Menjadi pedagang Ini benar ikhwan Ya Karena yang tahu Tentang kebaikan kita Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Menurut kita Kalau kita lihat Menurut kita Kalau ada seorang kaya raya Dia akan bahagia Dia akan tentram Akan Tapi belum tentu Betapa banyak orang Ketika dia masih dalam Kondisi susah Dia bahagia Tentram Tenang Dengan istrinya Dan anak-anaknya Begitu harta masuk Kedalam dirinya Ya Ketika Harta masuk Kedalam dirinya Jadi orang kaya Rusak Kebahagiannya dicabut Ribut sama istrinya Cerai dengan istrinya Anak-anaknya jadi nakal Dicabut ke bahagian tersebut Ternyata Harta tersebut Tidak baik baginya Betapa banyak orang Ketika dia masih kaya raya Dia lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Maksiat sana Maksiat sini Bohong sana Bohong Ketika Allah Jatuhkan dia Allah ambil harta dari dia Makin dikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Beribadah kepada Allah Suka menangis Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kita gak tahu Sampai akhirnya Maud menjemputnya Kita benar-benar Lemah Tidak tahu Apa yang terbaik Bagi kita Ini Ini Nyata Bukan hal yang kita lihat Wakil Realita yang kita lihat Ada orang tadi Biasa-biasa Ke masjid Bahagian Tiba-tiba dapat duit Kaya raya Lupa semua Hancur keluarganya Hancur Ada orang tadinya Bukan pejabat Kemenidiri pejabat Rusak Kena wanita Korupsi Macam-macam Rusak Sementara ketika dia Nyalon gak terima-terima Dia mungkin sedih Mungkin dia marah Sudah berkorban Tapi itu yang terbaik bagi dia Sampai ketika dia masuk Dalam perdagangan Dia Kemudian dia kalah tender Kemudian Padahal sudah depan mata Seakan-akan dia menang Tahu-tahu dia kalah tender Tahu-tahu Grup lain yang menang Dia bilang Ya Allah Saya kalah Saya dikalahkan oleh grup sana Saya kalah tender grup sana Dia tidak tahu Bukan dia kalah Sebenarnya dia bisa menang Tapi Allah yang palingkan dia Allah yang buat dia kalah Padahal tadi Sudah dekat tinggal menang Tapi Allah buat dia kalah Kenapa karena ini terbaik baginya Dia harus kalah Kalau tidak kalah Dia bahaya Kedepan dia Dia tidak mampu menghadapi Ujian-ujian Inilah Yang membuat kita Seharusnya sebagai seorang mu'min Setelah kita berusaha Setelah kita istihara Kita yakin bahwasannya Apa yang Allah pilih Yang terbaik bagi kita Karena Allah dia Al-Hakim Yang maha bijak Dialah Al-Rahim Yang sangat sayang Kepada hamba-hambanya Dan dialah Al-Alim Yang maha Mata Apa yang terbaik Bagi hamba-hambanya Ya Dan dialah Maha mengurusi Hamba-hambanya Dengan secara detail Terlalu banyak contoh Allah sebenarnya Al-Quran Tentang Pilihan Allah yang terbaik Banyak sekali Saya sudah sampaikan Dalam banyak pengajian Saya akan sebutkan Beberapa contoh yang lain Contoh Bahkan Tadkala seorang terjerumus Dalam maksiat Contoh siapa? Contoh Nabi Adam Al-Alihissalam Nabi Adam Al-Alihissalam Ketika Allah ciptakan Dia Allah memilihkan dia Wahai Adam Setelah Allah ciptakan Adam menciptakan Hawa Kemudian kata Allah Ya Adam Tinggal kau di surga Bersama Isterimu Hawa Dan makan sepuas Adam dan Hawa Tidak ada Begitu-begitu saja Cuma dimuliakan Masukkan dalam surga Tapi dia bukan Seorang Rasul Kemudian melakukan Pelanggaran Memakan buah Yang dilarang Dan Allah tegur dia Allah bilang Wahai Adam Bukan saya sudah Larang kamu Dan sudah Saya ingatkan Bahwasanya Jangan kau Kalian makan Dari pohon tersebut Dan sudah Saya tegur Bahwasanya Syaitan adalah Musuh kalian yang nyata Adam berkata Adam dan Hawa Berkata Ya Rabb kami Kami telah mendorim Diri kami Kalau engkau Tidak maafkan kami Dan tidak merahmati kami Kami sungguh Menjadi orang yang merumum Ya Allah ampuni Allah turunkan ke bumi Situlah mulai Adam Menjadi lebih mulia Kata Allah Allah pilih dia Ijtaba Allah pilih Adam Menjadi seorang Nabi Allah pilih Adam Allah terima Taubatnya Wahada Dan Allah beri Petunjuk kepadanya Ternyata setelah Adam turun ke bumi Maka Ternyata banyak Faedah yang bisa Didapatkan Lahirlah dari Ketuaannya Para Rasul Orang-orang salih Dan macam-macam Tapi intinya Dia mendapatkan Ijtiba Mendapatkan Pilihan dari Allah Setelah dia melakukan Pelanggaran Setelah dia turun Sehingga timbulah Kerinduan baginya Untuk kembali ke kampung Halamannya Sehingga dia lebih bersyukur Kepada Allah Nanti kalau masuk surga Sehingga dia tahu Nikmat bagaimana Nikmat surga Setelah dia keluar dari surga Karena Allah Mengatakan Fala yukhri jannakuma Minal jannati Fatashqo Hati-hati Adam Jangan sampai Iblis mengulaukan Kau akan menderita Dan benar Dia merasakan Penderitaan tersebut Intinya Bahkan ketika Adam melakukan Maksiat Ternyata ketetapan Yang Allah Tetapkan bagi Adam yang terbaik Kenapa? Karena dia beriman Ketika dia melakukan Maksiat Dia bertobat kepada Allah Beda ketika orang Bermaksiat Yang tidak bertobat Tidak beriman Ini ketapan buruk Bagi dia Semakin parah Semakin parah Sampai berujung Pada suul khatima Berarti buruk Bagi dia Ingat kita bilang Kaedah ini Ketapan orang terbaik Ini berlaku Bagi orang yang beriman Bahkan bagi seorang Yang beriman Yang bermaksiat Kalau dia bertobat Kepada Allah Maka Ketapan yang terbaik Bagi dia Dia tahu Bahayanya Maksiat Dia tahu Bagaimana pedih hati Kalau jauh dari Allah Dia tahu Bagaimana Waswas Kekhawatiran Ketika dia Jauh dari Allah Dia tahu Kelezatan Maksiat Kelezatan Sementara Yang menipu Dia tahu Kapan Ketika dia Bermaksiat Karena Ibn Al-Qayyim Punya pembahasan Bagus Alhamdulillah Madari Jussaliki Menjelas Bagaimana Kondisi Orang Apakah Lebih baik Sebelum Kalau dia Tidak berdosa Sama sekali Atau Lebih baik Kalau dia Sudah berdosa Dan bertobat Ini ada Pembahasan Di kalangan Para ulama Ketika Berdosa Kemudian bertobat Lebih baik Daripada Sebelum Sebelum Dia Bermaksiat Di antaranya Adam Menunjukkan Bahwasannya Keputusan Allah Tidak Nabi Adam Lebih baik Di antara Contoh Bahwasannya Orang yang Melakukan Kesan Kondili Baik Daripada Sebelum Bersalah Nabi Daud Al-Islam Allah Sebutkan Kisah Nabi Daud Al-Islam Ketika dia Salah Berhukum Allah Mengatakan Ketika Nabi Daud Tahu dia Salah Berhukum Karena Terburu-buru Memberi hukuman Tidak Mendengar Dari Dua belah Pihak Terburu-buru Tergesa-gesa Maka Dia pun Sadar Bahwasannya Dia salah Telah Salah Berhukum Dan Dia tahu Kami Sedang Mengujinya Daud Bersalah Dan dia Berdosa Dan dia Beristighfar Maka Dia pun Segera Tersungkur Rukuk Dan dia Kembali Kepada Allah Dia Berdosa Tapi Setelah itu Kata Allah Kami Ampuni Dia Justru Dia Setelah Bertobat Allah Menyekatakan Dia memiliki Kedudukan Yang dekat Dengan kami Dan Tempat Kembali Yang terbaik Jadi Ini contoh Dan banyak orang Seperti Ada seorang Tadi Imannya Biasa Ketika Dia Bermaksiat Kemudian Dia Sadar Dia Bertobat Kemudian Imannya Gasful Lebih Lebih Tinggi Daripada Sebelumnya Dan itu Terjadi Makanya Dibahas oleh Ibn Timir Jadi Seorang Setelah Melakukan Dosa Dia menjadi Lebih baik Daripada Kalau Dia tidak Berdosa Contohnya Adam Contohnya Daud Bahkan Ibn Ibn Al-Qaim Menyebutkan Bisa Jadi Seorang Mohon surga Karena Dosa Yang Dia Lakukan Kok Bisa Mohon surga Karena Dosa Ketika Dia Melakukan Dosa Kemudian Itu Terniang-ngiang Dalam Benanya Dia Selalu Ingat Tentang Dosanya Selalu Dia Merasa Rendah Dia Tidak Ujub Dia Merasa Hina Selalu Menangis Selama Dia Selalu Ingat Dosanya Dia Dapat Mahala Terus Sehingga Akhirnya Hatinya Semakin Bersih Jauh Dari Ujub Dari Sombong Apa Yang Mau Dia Sombong Sementara Dia Terjerumus Dalam Dosa Apa Yang Mau Dia Ujubkan Sementara Dia Tidak Bisa Mengatur Hawa Nafsunya Justru Dia Yang Ditawan Oleh Hawa Nafsunya Dia Terjerumus Akhirnya Dia Terus Akhirnya Dia Masuk Surga Jadi Ini Saya Ingin Menyampaikan Poin Bahwasannya Selama Seorang Beriman Meskipun Keliatannya Contoh Lagi Yang Allah Sebut Kenapa Al-Quran Contohnya Nabi Musa Al-Islam Sudah Kita Sebut Dalam Banyak Kajian Ketika Ibunya Melepas Dia Di Sungai Nil Ternyata Ujungnya Adalah Kebaikan Di Antaranya Ketika Nabi Musa Al-Islam Keluar Dari Kota Mesir Nabi Musa Karena Dikabarkan Ada Seorang Lapor Wahai Musa Ingat Fir'aun Dan Pembesar-besarnya Sedang Rapat Dan Mereka Ingin Membunuh Pergilah Kau Dari Mesir Sungguhnya Aku Nasihati Engkau Maka Nabi Musa Tanpa Persiapan Maka Dia pun Kabur Meninggalkan Kota Mesir Yatarakam Yatarakam Itu Khawatir Sini Ada Mungkin Ada Antaranya Fir'aun Mungkin Dari sini Nangkap Dia Nangkap Dia Kekhawatir Yatarakam Akhirnya Pergilah Dia meninggalkan Segala Kemewahan Kehidupannya Dia adalah Anak Angkat Fir'aun Dia pergi Kemudian Menuju Ke Madian Jadi Penggembala Kambing Di sana Tapi Ternyata Subhanallah Allah Ingin Kebaikan Baginya Akhirnya Dia menikah Dengan Seorang Mulita Soleha Dia Punya Mertua Yang Soleh Punya Kehidupan Baru Menggembala Kambing Ternyata Dengan Menggembala Kambing Dia bisa Mengatur Dan setiap Nabi Pasti Menggembala Akhirnya Dia angkat Menjadi Seorang Rasul Subhanallah Ternyata Di balik Keluarnya Dia dari Dari Kota Mesir Ternyata Mendatangkan Banyak Kebaikan Bagi Musa Contoh Menarik Juga Ketika Nabi Musa Kabur Dengan Bani Israel Meninggalkan Fir'aun Karena Mereka Ingin Dibunuh Firaun Maka Dia pun Pergi Sampai Akhirnya Terjebak Di hadapan Laut Merah Di Waktu Fajar Menyingsing Ketika Dua Pasukan Saling Melihat Pasukan Fir'aun Dengan Belentaran Yang Banyak Tapi Masih Jauh Dan Kau Nabi Musa Melihat Dua Kumpulan Saling Melihat Kata Pengikut Nabi Musa Kita Bakalan Ketangkap Mau Kemana Kita Kedepan Laut Merah Kebelakang Musuh Kita Gak Bisa Kata Musa Sekali Sekali Tidak Allah Bersama Aku Dan Dia Akan Beri Tunjuk Kepadaku Intinya Akhirnya Musa Memukulkan Tongkatnya Kemudian Laut Terbelah Maka Kemudian Allah Buka Lautan Kemudian Nabi Musa Dan Kaumnya Melewati Lautan Tersebut Bukan Ini Yang Jadi Perhatian Kita Ini Masih Muka Dima Berjalan Di Musa Dan Kaumnya Firaun Firaun Sampai Ketika Nabi Musa Tiba Di Ujung Firaun Dan Belentarnya Sampai Di Tepi Di Tepi Apa Namanya Di Tepi Laut Merah Tersebut Jadi Musa Sudah Sampai Di Ujung Bersama Sudah Selamat Semuanya Firaun Baru Tiba Di Tepi Laut Tersebut Tentu Firaun Dia mikir Dua kali Memasuk Memasuk Nanti Kalau Lautnya Tenggelam Lagi Sementara Apa Pikiran Nabi Musa Ketika Nabi Musa Selamat Nabi Musa Ingin Segera Menutup Laut Kembali Dia Ingin Mukul Kemudian Laut Ini pikiran Nabi Musa Dia memilih Untuk Memukul Kembali Tongkat Ke Laut Supaya Laut Tertutup Sehingga Selamat Dia Tapi Ternyata Allah Punya Pilihan Lain Yang Musa Tidak Tau Kata Allah Biarkan Lautan Jangan Dipukul Biarin Aja Fir'aun Yang Tadinya Memasuk Ragu-ragu Ketika Dia Melihat Lautan Masih Tetap Ke Atas Air Mengalir Ke Atas Dan Tanah Menjadi Yabasan Menjadi Kering Tadinya Dia Ragu Ketika Dia Melihat Laut Tidak Turun-turun Ini Berarti Tidak Akan Turun Laut Tersungguh Akhirnya Dia Memberadikan Diri Untuk Maju Padahal Tadi Ide Nabi Musa Sudah Pukul Lautan Tertutup Fir'aun Sudah Pulang Tanah Yang Penting Dia Selamat Tapi Ternyata Allah Punya Pilihan Yang Lebih Baik Bagi Musa Dan Pengikutnya Kata Allah Biarin Laut Tersebut Jangan Dipukul Dulu Sehingga Akhirnya Fir'aun Pun Masuk Kata Ibn Kfir Fir'aun Kemudian Sok Sok Jaguan Padahal Dia Juga Cemen Tapi Dia Karena Ngaku Sebagai Tuhan Dia Masuk Ketika Maksud Nabi Mengatakan Wahai Kaumku Sungguhnya Aku Tuhan Lihatlah Laut Terbelah Untukku Ayo Semua Datang Ini Semua Nasuk Ketika Semua Sudah Masuk Dalam Lautan Baru Allah Menyuruh Mukul Lautan Kedua Kali Dipukul Tertutup Maka Mereka 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 Tenggelam Dan Ada Faedah Kata Allah Kami Tenggelamkan Fir'aun Dan Kalian Melihat Bagaimana Tenggelam Mereka Jadi Pilihan Allah Yang Terbaik Kalau Musa Harus Memilih Dia Tadi Pengen Mukul Segera Biar Laut Tertutup Tapi Allah Punya Pilihan Lain Agar Fir'aun Dan Balantaranya Binasa Ini Ketapan Yang Terbaik Bagi Nabi Musa Ketapan Terburuk Bagi Firaun Ini Semua Ketapan Allah Tapi Ketapan Terbaik Bagi Musa Dan Pengikutnya Ini Ketapan Terburuk Bagi Fir'aun Dan Balantaranya Sejak Saat Itu Nabi Fir'aun Disiksa Oleh Allah Dalam Alam Barzah Sampai Hari Kiamat Kelam Makanya Saya Bilang Allah Lebih Tahu Apa Yang Terbaik Bagi Bagi Kita Demikian Juga Misalnya Kisah Rasulullah Sallallahu Kisah Rasulullah Sallallahu 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 Rasulullah Sallallahu Dalam Perang Badar Para sahabat Tidak Ingin Perang Melawan Abu Jahad Ketika Allah Menyatakan Kalian Akan Pasti Menang Kalian Akan Melawan Salah Dari Dua Musuh Dan Kalian Akan Menang Dan Kalian Ingin Yang Kalian Lawan Pasukannya Abu Sofiyah Ini Kisah Sederhana Perang Badar Ketika Abu Sofiyah Datang Dengan Bawa Empat puluh Pengawal Dengan Bawa Emas Yang Sangat Banyak Kalau 200 Kilogram Emas Berapa Ribu Dinar Kemudian Nabi Ingin Mencegat Abu Sofiyah Untuk Mengambil Hartanya Dan Para Sahabat Semangat Makanya Nabi Cuma Bawa Sebagian Sahabat Ada Yang Izin Pulang Untuk Minta Bawa Tunggan Yang Siap Aja Jalan Akhirnya Yang Jalan Cuma 315 Atau 319 Dan Jumlah 319 Ini Sudah Cukup Untuk Melawan 40 Pengawal Abu Sofiyah Ternyata Abu Sofiyah Dengar Rasulullah Sallam Ingin Datang Maka Dia Kabarkan Abu Jahal Abu Jahal Pun Datang Dengan Seribu Pasukan Sahabat Tidak 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 Apakah Mereka Melawan Abu Sofiyah Emas 200 Kilogram Enak Jangan Sampai Melawan Abu Jahal Seribu Pasukan Dengan Pasukan Yang Penuh Makanya Allah Mengantakan Sementara Kalian Inginnya Yang Dilawan Pasukan Abu Sofiyah Bukan Abu Jahal Dari Sisi Apa Abu Sofiyah Pasukannya Cuma 40 Orang Hartanya Banyak Semua Perdagangan Quraish Ketika Dibawa Abu Sofiyah Harta Orang Quraish Semua Disitu Jadi Sudah Musuh Sedikit Untung Banyak Daripada Abu Jahal Abu Jahal Seribu Pasukan Pasukan Persenjataan Lengkap Harta Yang Diperoleh Tidak Banyak Dan Kalau disuruh Pilih Mending Pilih Ini Makanya Allah Mengatakan Makanya Kalian Ingin Dapat Pasukan Yang Lemah Ternyata Allah Mentakdirkan Mereka Melawan Abu Jahal Yang Mereka Tidak Sukai Ternyata Mereka Melawan Pasukan Yang Lebih Berat Dan Akhirnya Mereka Menang Dan Akhirnya Jadilah Peristiwa Tersebut Dengan Yawmal Furqan Ternyata Faedahnya Lebih Banyak Mereka Menjadi Peserta Perang Badar Menjadi Sahabat Yang Terbaik Sahabat Yang Baik Peserta Perang Badar Mereka Dijamin Surga Hari Perang Badar Disebut Hari Yawmal Furqan Hari Pembina Terhak Dan Batil Situlah Kemudian Islam Menjadi Jaya Orang-orang Kabila Kabila Lain Kemudian Segan Kepada Islam Kenapa Islam Bisa Mengalahkan Quraish Yang paling Sombong Ketika Itu Ternyata Pilihan Allah Yang Terbaik Sama Seperti ketika Nabi Sallallahu Sallam Harus Keluar Dari Kota Mekah Rasulullah Sallallahu Sallam Keluar Dari Kota Mekah Bukan Senang-senang Rasulullah Sallam Sedih Harus Meninggal Kota Mekah Beliau Bertahan 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 Berdakwah Di Kota Mekah Sampai Sebagian Sahabat Dibunuh Sampai Sebagian Harus Bersahabat Harus Berijroh Ke Negeri Habasha Rasulullah Bertahan Kali ini Kampung Halamannya Kaabah Disitu Rumahnya Disitu Istrinya Disitu Meninggal Disitu Siapa yang senang Kemudian kabur Dikejar-kejar Sembunyi Dalam Gua Jabal Thawr Semua tidak Menyenangkan Makanya ketika Nabi Sallallahu Sallam Keluar dari Kota Mekah Nabi Mengatakan Sembunyi Engkau adalah Negeri yang Terbaik Negeri yang Paling Dicintakan Alik Allah Kalau Kaum Tidak Mengusir Aku tidak Akan Keluar Rasulullah Meninggal Kota Mekah Dengan Sedih Tapi Ternyata Allah Punya Rencana Yang Lebih Baik Ternyata Nabi Beri Kota Mekah Menjadikan Daulah Islamiyah Kemudian Akhirnya Menakhlukkan Jazira Arab Ini Semua Dimulai Dari Hijrah Nabi Meninggalkan Mekah Kemadina Secara Sebab Kalau Bukan Karena Hijrah Tentunya Semua Diatur Alih Allah Tapi Secara Sebab Kalau Bukan Karena Hijrah Tidak Akan Terjadi Negara Islam Tidak Akan Ditergak Negara Islam Tidak Akan Dikuasai Kota Mekah Tidak Terjadi Fatuh Mekah Penaklukan Kota Mekah Ini Semua Menunjukkan Bahwasannya Pilihan Allah Adalah Yang Terbaik Dan Banyak Kisah Kisah Sudah Pernah Saya Sampaikan Dalam Pengajian Lain Kisah Nabi Yusuf Kisah Nabi Musa Dalam Sisi Yang Lain Kisah Hadithat Kisah Aisyah Dan Banyak Saya Tidak Ingin Mengulang Karena Sudah Sampaikan Di Kajian Yang Lain Demikian Dalam Hadith Nabi Sallallahu Sallam Betapa Banyak Demikian Al-Quran Seperti Kisah Siapa Kisah Nabi Sallallahu Sallam Ketika Menikah Dengan Zainab Bintu Jahshin Yang Allah Abadikan Dalam Surat Al-Ahzab Itu Juga Kisah Yang Menarik Sudah Pernah Saya Sampaikan Juga Kemudian Juga Dalam Hadith Nabi Misalnya Tentang Umu Salam Yang Meninggal Suaminya Abu Salam Lantas Dia Berdoa Kepada Allah Menggantikan Dengan Suami Yang Lebih Baik Nabi Muhammad Contoh Kisah Seperti Dalam Hadith Kisah Fatima Bintu Kois Ketika Dia Dilamar Oleh Muawiyah Nabi Abu Ingkahi Usama Usama Seorang Budak Bekas Budak Bapaknya Budak Bekas Budak Dan Dia Berkulit Hitam Secara Fisik Kurang Menarik Dan Tidak Terkenal Bukan Quraish Secara Fisik Kurang Menarik Secara Nasab Bukan Quraish Beda Dengan Muawiyah Abu Jahan Tapi Rasulullah mengatakan Ya Fatimah Nikahilah Usama Akhirnya Ketika Nikah Ternyata Banyak Faedah Yang Dibalik Itu Karena Dia Memilih Pilihan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Jadi Banyak Sekali Allah Sebutkan Contohnya Dalam Al-Quran Dan Hadis Kisah Dalam Hadis Nabi Sallallahu Sallam Yang Menunjukkan Untuk Mempokokan Kita Pilihan Allah Yang Terbaik Dan Ini Ikhwan Dan Akhwat Yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Menekankan Kepada Kita Bahwasannya Kita Hanya Bisa Berusaha Ikhtiar Agar Kita Tahu Bahwasannya Pilihan Allah Yang Terbaik Bagi Kita Kita Ikut Prosedur Karena Saya Sudah Sebutkan Tadi Syarat Agar Kita Mendapat Pilihan Terbaik Kita Harus Beriman Kalau Tidak Beriman Tidak Berlang Bisa Jadi Kita Diberikan Ketetapan Yang Buruk Makanya Agar Kita Bisa Memastikan Ketetapan Allah Yang Terbaik Kita Ikut Prosedur Prosedur Gimana Ikhtiar Bahasa Kita Yaitu Badl Asbab Kalau Bahasa Arab Orang Terjemahkan Dengan Bahasa Indonesia Dengan Ikhtiar Itu Berusaha Berusaha Berdoa Kata Nabi Sallallam Semangatlah Melakukan Apa Yang Terbaik Bagimu Semangatlah Melakukan Apa Yang Bermanfaat Bagimu Dan Jangan Malas Ternyata Menimpamu Perkara Yang Kau Tidak Sukai Jangan Kau Takan Coba Tadi Kalau Saya Begini Karena Perkataan Membuka Bintu Siyatan Takdir Allah Apa Yang Terbaik Jadi Kita Ikut Prosedural Bertakwa Kepada Allah Berikhtiar Berdoa Kepada Allah Apapun Yang Terjadi Itu Yang Terbaik Bahkan Meskipun Datang Dalam Untuk Musibah Bukankah Nabi Sallallam Mengatakan Siapa Yang Allah Kendaki Kebaikan Baginya Allah Timpakan Musibah Baginya Bahkan Dalam Seorang Terkena Musibah Pasti Ada Kebaikan Di Balik Itu Cuma Kita Tidak Tau Seandainya Dibukakan Perkara Goib Kamu Kalau dapat Nikmat Ini Bakalan Kamu Celaka Kamu Begini Tentu Kita Akan Pasrah Tapi Kita Tidak Tau Perkara Goib Bisa Jadi Ketika Kau Dapat Musibah Ternyata Allah Ingin Malingkan Kau Dari Keburukan Yang Lebih Parah Bisa Jadi Tadkala Kau Terkena Musibah Atau Tidak Berhasil Allah Ingin Menyediakan Bagi Engkau Kenikmatan Yang Lebih Daripada Itu Banyak Kita Mengalami Hal Tersebut Kita Cita-cita Pingin Disini Ternyata Allah Pindahkan Ke Tempat Yang Lebih Afdal Kita Terkena Musibah Ini Ternyata Kita Sadar Kita Tidak Diterima Ternyata Kalau Diterima Mungkin Lebih Parah Kita Tidak Tau Namun Allah Tidak Mengungkapkan Itu Hal Goib Terkadang Allah Tampakkan Hikmahnya Cepat Atau Lambat Terkadang Allah Tutup Hanya Kita Bisa Tau Tadkala Kita Sampai Di Akhirat Maka Tidak Ada Jalan Terbaik Kecuali Kita Pasrah Kepada Allah Sering Kita Mengatakan Ya Hayu Ya Qayyum Bir Rahmatika Astaghif Fa Aslih Kalau Allah Mahidup Berarti Allah Mengerti Apa yang Kita Lakukan Semuanya Yang Mengurusi Segala Sesuatu Yang Tidak Ada Yang Bisa Tegak Kecuali Yang Mengurusi Allah S.W.T Ya Qayyum Bir Rahmatika Astaghif Dengan Rahmatmu Kasih Sayangmu Kepadaku Kepada Makhluk Kepadaku Astaghif Aku Mohon Pertolongan Fa Aslih Lish Anik Kullah Perbaikini Segala Urusanku Ini Urusanku Banyak Urusan Dengan Anak Urusan Dengan Istri Urusan Dengan Tetangga Urusan Dengan Da'wah Urusan Dengan Rakyat Dengan Penguasa Banyak Sekali Urusan Fa Aslih Lish Anikullah Perbaiki Segala Urusanku Jangan Kau Serahkan Urusanku Kepada Diriku Meski Punya Sekejap Mata Jangan Karena Kita Gak Tahu Masalah Kita Kita Gak Tahu Yang Terbaik Baik Kita Jangan Sekali Kita Serahkan Pede Dengan Diri Kita Serahkan Kepada Allah Kita Hanya Ikhtiar Berusaha Kalau Kita Bismillah Kita Serahkan Kepada Allah Ikut Prosedur Agar Ketapa Allah Yang Terbaik Bahkan Ketika Mau Tidur Kita Ikrarkan Hal Ini Kita Mengatakan Sebelum Tidur Diantara Doa Sebelum Tidur Ini Doa Yang Terakhir Diucapkan Sebelum Tidur Diantara Doa Tidur Allah Inni Aslam Tu Nafsi Ilaik Wajah Tu Wajhi Ilaik Wafaktu Wafaktu Amri Ilaik Lamal Ja'wala Man Jaminka Ila Ilaik Amantu Bikitab Bikitab Bikal Lidhi Anzat Wabin Nabi Lidhi Arsat Ini Doa Yang Kata Nabi Ucapkan Terakhir Sebelum Kau Tidur Kepada Allah Mengatakan Doa Ini Kalau Kita Sempat Doa Terus Kita Ngomong Ngomong Lagi Ulangi Lagi Sebelum Tidur Baca Doa Tidur Tidur Banyak Bisa Jadi Sepuluh Doa Tidur Bismika Allahumma Ahya Wa Amut Amutu Ahya Subhanak Allah Rabbi Bika Wadu Jambi Bika Arfau In Amsak Tanafsi Faktirlaha Wa In Arsalt Taha Fah Fah Tidur Baca Ayat Baca Tiga Kul Banyak Doa Mau tidur Tapi Di antara Doa Yang terakhir Kau Baca Tadi Allahumma Assalam Nafsi Ya Allah Kuserahkan Jiwaku Kepadamu Dan Aku Arahkan Wajahku Kepadamu Aku Serahkan Punggungku Kepadamu Aku Serahkan Urusanku Kepadamu Tidak Tempat Larik Jolik Kepadamu Amantu Bikitabika Ladi Anzalt Aku Beriman Kepada Al-Quran Yang Kau Turunkan Aku Beriman Kepada Nabimu Yang Kau Utus Kemudian Tidur Sampai Kita Mau Tidur Kita Mengikrarkan Menyerahkan Urusan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Intinya Yakinlah Kalau kita Beriman Bertakwa Kepada Allah Maka Itu Keputusan Yang Terbaik Harus Susunudan Kepada Allah Jangan Sampai Suudan Ingat Tuhan Kita Al-Hakim Yang Maha Bijak Pasti Dia Melakukan Yang Terbaik Tidak Ada Keburukan Kembali Kepada Allah Segala Ketapan Yang Terbaik Dan Dia Adalah Ar-Rahim Yang Maha Penyayang Dan Dia Adalah Maha Mengurusi Segalanya Dan Allah Berfirman Dalam Hadis Kudsi Aku Berdasarkan Persangkaan Hambaku Hendaknya Sang Hamba Berpersangka Kepadaku Sesuai Dengan Yang Dia Inginkan Kalau Dia Berperasangka Baik Bagi Dia Kebaikan Kalau Berperasangka Buruk Tentangku Maka Bagi Dia Keburukan Sering Sering Kita Istikharah Kita Tidak Tau Apa Yang Terbaik Bagi Kita Kita Menyangka Harta Banyak Yang Terbaik Bagi Kita Ternyata Buruk Bagi Kita Kita Menyangka Jabatan Terbaik Bagi Ternyata Membinasakan Menghancurkan Rumah Tangga Istikharah 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 Makanya Karena Nabi Sallam Hadis Jabir Ibn Abdillah Kalau tidak Salah Dia berkata Rasulullah Mengajarkan Kami Untuk Istikharah Dalam segala Urusan Sebagaimana Nabi Mengajarkan Al-Quran Dalam segala Urusan Kita Disuruh Istikharah Ini Saja Yang Bisa Sampaikan Ada Contoh Contoh Banyak Sekali Kisah Kisah Al-Quran Kisah Para Ulama Bagaimana Apa yang Allah Pilih Bagi Yang Terbaik Mungkin Terakhir Saya Sebutkan Kisah Terakhir Kisah Disebut Oleh Para Ulama Tentang Kisah Imam Nawawi Rahimah Allah Ta'ala Dia Memulai Kehidupan Itu Menuntut ilmunya Dengan Belajar Ilmu Medis Kedokteran Maka Dia Bacalah Buku Al-Qanun Karya Ibn Sina Dia Boleh Baca Buku Yang Sulit Akhirnya Dia tidak Suka Dengan Ilmu Ini Dia Tidak Suka Bukunya Ibn Sina Akhirnya Dia Tidak Paham Karena Sulitnya Ibarat Ibarat Ibn Sina Sampai Dia Merasa Berat Akhirnya Dia Pun Karena Ibn Sina Top Orang Terkenal Yang Baca Orang Bukunya Orang Hebat Tapi Dia Berusaha Dia Tidak Pandir Orang Sangat Cerdas Akhirnya Dia Meninggalkan Buku Tersebut Kepada Ilmu Syari Maka Lihat Apa yang Terjadi Allah Bukakan Bagi Dia Banyak Kebaikan Lihatlah Buku Bukunya Riyadul Salihin Al-Azkar Kemudian Kitab Arba'in Nawawiyah Kemudian Al-Minhacara Sahih Muslim Al-Mujmu Syaral Muhadzab Semuanya Kitab-kitab Hebat Yang Dimanfaatkan Oleh Kau Muslimin Sampai Sekarang Jadi Apa yang Kau tidak Sukai Ternyata Baik Baik Bagimu Demikian Ikhwan-Ikhwan Ditolong Agung Dan juga Para Pemirsa Yang saya Sampaikan Pada kesempatan Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh